selamat datang di channel Deka 8000 kembali bersama Surya disini jadi hari ini video ini kita ngebahas spesial untuk si Vespa GTS 300 versi apa Ayo ada yang tahu enggak Yap betul ini adalah versi HPE ini Vespa ini saya sempat lihat berkeliaran di Instagram bahwa udah lama ya cuman saya penasaran saya jarang ngelihat ini di jalan raya sih memang selain karena sisi 300 otomatis harganya mahal di atas ambang 250cc motor biasa ya ini di gardesial terus pajaknya lebih mahal lagi terus motor ini juga membawa embel-embel HPE alias High Performance Engines nah itu dia itu kerennya ya Nah sekarang kita lihat dulu apa aja sih bedanya sih apa namanya Vespa GTS 300 HP ini dibandingkan GTS yang biasa bukan yang HPE ya Oke ini kebetulan ini pembandingnya kita lihat yang abu ini jangan yang kuning ya kita lihat pembandingnya ada di sebelah sini ini warna putih Oke sebelum mulai jangan lupa di subscribe dulu channel saya Deka 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya Oke kalau sudah kita masuk ke video utama selamat menonton Oke ini kebetulan pas banget karena mereka jajaran berdua ya kita langsung lihat aja perbedaannya gimana dari tampak depan aja kan udah bisa ngebedain ya perbedaan paling pertama itu kita lihat ada di bagian apa saya bilang tanduk ya mungkin ya di atas park board ini ya lihat kalau di HPE itu tanduknya itu kecil minimalis terus disini ada kayak lubangnya tanduk ini kecil minimalis lalu ada lubang di tengahnya ini ya kelihatan nggak ini bolong ya jadi artistik banget sedangkan kalau di GTS 300 biasa ini gede terus ada unsur doffnya disini ya bagus ya cuman ya biasanya lebih baru akan lebih bagus biasanya gitu ya sudah next yang jadi beda lagi adalah ada di sisi velgnya ya velg ini GTS yang lama seperti ini tampilannya dia flat gitu ya flat banget tampilannya sedangkan kalau ini GTS HPE 300 HPE tampilannya seperti ini sama masih ini palangnya 5 cuman ada seperti kayak motifnya disini ya plus ada stiker T disini oke yang jadi pembeda lagi adalah ada di sisi DASI DASI si HPE 300 HPE ini adalah mirip ke FS Passprint ya nah kalau yang lama DASI nya nanggung cuman sampai disini DASI nya ya nggak sampai ke bawah terus bentuknya dia pun begini oke sudah kita naik lagi kalau yang 300 HP yang baru dia sudah mengandung headlamp yang terbaru yang versi update ya jadi kada di split dua gini atas sama bawah tuh atau fokusnya jalan-jalan ya ada atas ada bawahnya sedangkan kalau di 300 GTS 300 yang lama seperti kalian lihat itu cuman bulet gini ini aja bulet enggak ada apa-apanya ya oke sisanya sama udah di bagian depan sekarang kita lihat dari sisi baliknya ya dari sisi dashboardnya nah ini yang paling kelihatan banget bedanya ya GTS 300 HP ini dia sudah menggunakan dashboard eh apa istilahnya udah digital semua ya jadi disini bisa terkoneksi dengan handphone bisa menampilkan map bisa ada disini ya sedangkan Oh terus disini juga ada tombol untuk starter eh starter apa namanya engine cut off juga disini dikasih warna merah aksennya biar kelihatan beda sedangkan kalau disini speedometer masih sama seperti Facebook kebanyakan ya ini GTS yang lama di garis yang lama ya plus disini tidak ada yang namanya engine cut off cuman ada lampu aja ya terus disini air saya masih terus disini apa namanya staternya ya oke next perbedaan lagi yang ah apa lagi ya Oke terus kita turun lagi yang juga menjadi pembeda nah disini adalah ada batchnya ya disini ada T300 sedangkan disini cuman ada logo 300 aja menandakan CC nya ya nah jadi S300 oke terus kalau untuk di sisi bagian kaki sama tak ada perubahan disini juga sama tak ada perubahan nah yang juga kelihatan juga bedanya sekarang ada dari sisi joknya joknya jadi joknya disini dia sudah apa istilahnya ya ini yang baru jadi stitch nya warna kuning disini nggak ada yang nongol-nongol kayak ini ini versi yang lama yang lama itu ya kayak gini lah bentuknya kalian bisa lihat bedanya ya oke nah seperti ini oke perbedaan selanjutnya juga ada di bagian stop lampnya ya kelihatan modelnya begini duit ada tonjolan satu disini mungkin ini untuk sekalian menerangi plat nomor dibawah ya nah kalau disini tampilannya cuman seperti ini ya tidak ada tonjolan disini di atas disini cuman flat gini aja kalau yang baru itu ada ada aksen sedikit disini tuing gitu ya oke terus apalagi ya sisanya cuman batchnya aja sih GTS Super ini Vespa apa dia tampilannya disini GTS Super juga sih ya cuman bedanya kalau Super yang ini warnanya merah kalau disini batchnya supernya warnanya kuning ya terus ada stiker-stiker lah pembedanya ada stiker aksen kuning disini terus didasinya terus sudah itu aja ini logo di sebelah kiri sih sama aja sih Vespa disini sama seperti logo Vespa disana Oh ya yang menjadi pembedaan mendasar banget dari si Vespa GTS 300 yang HP yang baru ini sama GTS 300 yang lama ini adalah dari sisi engine ya engine engine ya jadi nama aja HP berarti high-performance engine jadi mesin yang digunakan di GTS 300 ini adalah udah versi yang paling baru ya jadi otomatis akan memberikan power yang lebih lagi dibandingkan sama GTS 300 yang lama ya saya rasa demikian saja dulu perbedaan antara Vespa GTS 300 yang lama sama yang versi HP E high performance engine ya terima kasih sudah menonton Deka 8000 kita ketemu lagi nanti di video mendatang terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya 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 sampai jumpa di video